Nah ini jadi AC-nya itu yang keluar hembusannya tidak sekencang sebelum diservis. Jadi posisinya ini ada di, kalau untuk mobil expander ya, ada di bawahnya penumpang depan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BRITGO. Kali ini kita akan memeriksa filter AC ya. Jadi ini rasanya itu setelah service 10.000, ini AC yang keluar itu tidak kencang ya. Nah ini jadi AC-nya itu yang keluar hembusannya tidak sekencang sebelum diservis. Nah itu ternyata pas dilihat 10.000 itu ganti filter AC. Nah ini ya, ternyata sudah ganti filter AC. Nah seperti ini. Nah cuman kita rasa ini tidak kencang. Kita coba cek ya filternya seperti apa. Kita coba buka di sini. Jadi posisinya ini ada di, kalau untuk mobil expander ya. Ada di bawahnya penumpang depan. Nah ini sebelah supit. Nah ini kita, pertama caranya adalah, kita lihat di sini. Caranya adalah, tarik di sini, satu kali saja. Tarik ke arah sini. Nah ini ya. Nah ini. Setelah ditarik, jadi seperti ini ya. Ini kabel kita singkirkan dulu. Ini untuk head unit. Nah ini, di sini. Ini ada dua, cenutan di sini sama sini. Di sini sama di sini. Nah ini sebenarnya dia hanya menggantung ke sini saja. Jadi ini bisa ditarik sama kita tadi. Nah ini kita biarkan seperti ini saja. Mau dilepas juga boleh. Ini bisa dilepas. Nah ini, lihat di bawah. Ini adalah tempat filter AC-nya. Nah ini blower-nya, kipasnya ada di dalam sini. Nah ini tempat filter AC-nya. Nah ini kita kalau mau lihat buka, anginnya udaranya, flow-nya itu masuk dari atas sini. Masuk ke dalam, ke bawah. Jadi air flow-nya arahnya ke bawah ya. Dari atas sini, dia ke bawah. Dalam sini ada saringan. Nah cara buka saringannya gampang banget. Tinggal di, ini ada kayak cepitan ya. Nah ini tekan saja. Nah ke kiri, buka. Nah seperti ini. Jadi ini hanya cantelan sebelah sini. Nah ini cantelannya. Nah ini tinggal di buka saja. Nah itu udah ya. Untuk filter udaranya, kita buka. Kita tarik saja ke luar. Nah ini air flow-nya ke bawah ya arahnya. Nah ini, ini adalah filter udaranya ya. Kelihatan ya. Ini ada tulisannya. Ini kodenya. Kode part-nya. Nah ini air flow-nya ke bawah modelnya. Jadi kalau dilihat, sama ya kodenya ya. 7850A002A Air Flow. Nah ini original part-nya dari MMKSI. Nah cuma kita bandingkan ya sama filter asli bawaannya. Seperti ini ya bentuknya ya. Yang ini yang bawaan. Yang baru beli setelah bawaan dari mobil yang masih baru. Nah ini terlihat ya perbedaannya ya. Jadi yang masih baru ini, bentuknya agak sedikit beda. Nah yang ini, yang setelah penggantian part lebih tebal. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya untuk ininya sama ukurannya. Cuma untuk ketebalan kisih-kisihnya ini, ini dirasa lebih tebal. Jadi inilah yang menyebabkan tadi kenapa AC-nya itu, anginnya keluarnya sedikit. Lebih kecil. Jadi nanti kita tes perbedaannya setelah kita mengganti dengan filter yang lama. Nah kita coba ini untuk ganti, pasang lagi filter yang lama. Apakah angin AC-nya lebih kencang lagi? Ini kita ganti dulu ya. Kita tes dulu filter lamanya. Apakah anginnya lebih kencang? Setelah, kalau benar berarti artinya filter yang baru ini, filternya terlalu tebal. Jadi untuk angin AC-nya itu sedikit keluarnya. Coba kita ganti ya. Kita ganti. Ini filter yang sebelumnya, sebenarnya kita sudah bersihkan ya ini tadi. Nanti ada kita masukkan proses pembersihannya. Jadi filter yang lama memang harusnya sebaiknya diganti. Bilih yang baru. Cuma kita karena memanfaatkan yang lama ini masih cukup bagus. Kita ganti dan kita tidak ganti dan kita bersihkan filternya secara manual. Boleh disemprot ataupun disemprot kompresor ya angin. Atau kita kemarin disedot aja sih. Oke. Ini ya, kita tidak saranin untuk yang ini disemprot atau dicuci ya. Karena yang asli bawahnya ini filternya lebih tipis ya. Lihat ini. Kalau kita lihat disini, dia lebih tembus ya. Jadi lebih tembus. Lebih tipis ya. Tapi untuk udara sih cukup ya untuk penyaring aja. Dibandingkan filter yang asli. Asli yang setelah penggantian ya. 10 ribu dia lebih tebal. Bahannya itu lebih tebal, lebih kaku, lebih keras. Sedangkan yang ini lebih seperti kain ya. Nah, kita mau ganti yang filter kain ini. Biar AC-nya lagi lebih kenceng anginnya. Nah, ini caranya gantinya gampang. Yang ada cenotnya ini warna hitam. Itu posisikan ke arah atas ya. Jadi posisikan ke arah atas. Nah, disini juga ada tulisannya ya. Up front. Nah, ini ke arah atas. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini tinggal masukkan aja ke tempat yang tadi. Nah, ini seperti ini. Ke arah atas. Nah, hop. Oke. Jadi dia filternya ke arah atas ya. Jadi anginnya ini akan masuk dari sini. Masuk ke dalam, ke bawah. Arah anginnya ke bawah. Jadi filternya ke arah atas. Oke. Nah, ini kalau udah seperti ini sih udah oke ya. Tinggal dipasang lagi aja. Nah, ini pasang lagi. Tinggal di-tag sampai bunyi. Nah. Nah, ini sudah dipastikan tutup. Nah, ini kita naikkan lagi ya. Ini tinggal dinaikkan. Caranya tinggal didorong aja. Ini kabelnya kita masukkan dulu ke sini. Nah, ini tinggal didorong sedikit aja. Nah, ini kalau mau lebih gampang ini sedikit masukkan ke dalam. Ini juga tinggal langsung tutup. Oke. Kita akan melakukan pengujian ya. Berapa perbedaannya ketika kita hidupkan AC-nya. Untuk tingkat kebisingan yang kita hidupkan ya. Nah, ini kisaran 68 ya. Dengan posisi yang sama, angin 1. Dia 68. Berarti terbukti bahwa semburan AC yang keluar dari kisih-kisih AC ini, kenapa dia lebih pelan setelah servis. Ternyata disebabkan oleh filter AC yang sangat tebal ini. Jadi, dia mempengaruhi keluarnya angin AC. Sehingga dirasa anginnya itu kecil dengan putaran angin yang kenop 1. Ya. Oke. Solusinya adalah berarti kita dapat menggantinya dengan part yang tidak terlalu tebal. Nah, untuk itu sekarang saat ini AC-nya sudah kembali kencang. Jadi, solusinya adalah mengganti filter AC yang baru diganti ini. Dari hasil servis Rp10.000. Menggunakan, diganti dengan menggunakan filter AC yang sebelumnya. Bawaan dari pembelian awal. Oke, sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.